Sebagai upaya untuk mengenang jasa perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan, berbagai cara dilakukan oleh kaum perempuan di Pacitan, mulai dari ziarah makam pahlawan, pemberian bantuan kepada anak yatim, hingga lomba menghias tumpeng tiul. Momentum peringatan hari lahirnya Raden Ajeng Kartini diharapkan kaum perempuan di Pacitan mampu menjadi suri toladan bagi penerus bangsa, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Upacara peringatan hari Kartini yang ke-140 dilaksanakan di makam pahlawan Pacitan, Kamis 18 April 2019. Peringatan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini ini menjadi momen yang berharga bagi para wanita di Kabupaten Pacitan. Selain untuk mengingatkan perjuangan dalam memperjuangkan emansipasi wanita, juga sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan. Usai melaksanakan upacara, dilanjutkan dengan tabur bunga oleh peserta ziarah yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ting Penggerak PKK Pacitan, Ninik Setiorini. Rangkaian peringatan hari Kartini juga dilanjutkan di pendopo Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan Indar Tato serta Forum Forkopimda Pacitan hadir dalam acara resepsi tersebut. Peringatan hari lahirnya Kartini ini diwarnai dengan beberapa kegiatan perlombaan bagi kaum wanita, yakni cipta menu dan hias nasi tumpeng. Selain itu juga terdapat kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim. Peringatan hari Kartini kali ini adalah momentum untuk memperingati perjuangan Raden Ajeng Kartini yang akan selalu menjadi teladan bagi masyarakat yang berkreatifitas, khususnya wanita, agar meningkatkan prestasi kerja sebagai wanita karir dalam setiap pekerjaan, meningkatkan kemandirian sebagai istri bagi suami, ibu bagi anak-anak yang mampu mendidik supaya mampu menjadi penerus bangsa dan negara. Dalam rangka kita memperingati dari Kartini yang ke-140 tahun 2019 ini, kami walaupun kita mengadakan serangkaian acara walaupun kita dilaksanakan dengan serang sederhana, diantaranya yaitu kita siara ke DMP, pemberian bantuan ke keluarga yang kurang mampu, terus ke anak yatim, dan juga kita serang bersama lomba cinta wanu, lomba menghias nasi DMP dan tadi kita laksanakan resepsi penerbangan. Harapan kita sebagai kaum wanita meneladani Rating Ajeng Kartini yang mana kita meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak-anak untuk generasi penerus bangsa. Kaum perempuan harus dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri agar tidak tertinggal dan kalah bersaing dari kaum pria. Harapannya, para perempuan di Kabupaten Pacitan lebih maju dan berprestasi seperti pendahulunya yakni Raden Ajeng Kartini. Tim Liputan, Pacitan Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk organisasi di Kabupaten Patitan hari ini mengadakan resepsi peringatan hari kami ini 140 tahun 2019. Dengan peringatan hari ini, kami berharap semoga perempuan atau wanita di Kabupaten Pacitan mentoladani apa yang sudah dilakukan oleh tokoh emancipasi wanita Rating Ajeng Kartini. Dengan peringatan hari ini, mudah-mudahan perempuan atau wanita di Kabupaten Pacitan semakin menjadi perempuan yang bermanfaat untuk keluarga, bangsa, negara, dan agama. Selamat Hari Kartini ke 140. Semoga kita menjadi kota kita yang bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Pacitan Vision Official agar selalu mendapatkan informasi terkini seputar Pacitan.